BTS! Lagi bete! DS-in aja! Weee! Tunggu tangan dulu, tangan dulu! Kita udah balik lagi ke acara sendiri! Gak ada host siang kemarin ya? Gak ada host bayangan! Nah Miss Icah ngomong-ngomong, hari ini ada yang spesial nih teman-teman? Ada yang spesial! Karena ternyata di sekolah kita punya sepasang... Sepasang... Sepasang Kembaran! Sepasang Kembaran! Bintang-bintang kita kali ini nih Pak Sam, kita punya ada si Kembar Cuma bedanya si Kembar ini yang satu guru, yang satu murid Boleh langsung kita berkenalan ya dengan yang sebelah sana dulu deh kayaknya Dari sebelah sini dulu? Silahkan! Apa yuk? Namanya siapa dan kemana? Aku Kirana dari kelas 9 Umar Oke, 9 Umar ya Dan sebelahnya barangkali Mangga Halo semuanya Iya, perkenalkan nama saya Ibu Kiki, guru bahasa Indonesia di SMP Hikmah Teladah Oke, siap Eh by the way, selain wajah yang sama namanya juga hampir mirip ya? Oh namanya juga hampir-hampir mirip ya? Satu Ki Maksa banget ya Jadi Kiki Kiki Betul ya Ki kuadrat Ki kuadrat Yang ini Kirana, sebelahnya Bu Kiki ini sejak kapan jadi si Kembar? Sejak dipertemukan Sejak takdir mempertemukan Sejak takdir mempertemukan ya Berarti dari kelas 7 berarti ya sudah ada yang menganggap Bu Kiki dan Kirana ini Kembar gitu ya? Iya, kalau seinget saya nih ya, seinget saya, dulu itu kan kelas 7 Kirana ini angkatan online Oh Angkatan online, betul-betul Angkatan online, ini masuk SMP Hikmat Ladah ini Masih zamannya pandemi, masih zamannya Covid tinggi-tingginya gitu ya Sehingga belajarannya itu masih online, masih tetap mukanya via Google Meet Oh Jadi belum enggak sebenarnya di kelas 7 ini Kalau mirip atau ada yang sama Kembar gitu ya Jadi waktu itu kelas Zuyu belum mirip? Belum mirip Belum mirip Tapi enggak mirip ya Iya, napas itu ada kegiatan apa ya? Yang Kirana itu kalau enggak salah da'i ya, waktu itu sempat jadi finalis da'i Betul Dan itu kan masih terbatas ya, ke sekolahnya pun masih terbatas Cuma ada beberapa guru aja dan hanya finalis aja nih yang ke sekolah Tiba-tiba di WA sama Pak Endang Nah, Bu Kiki ini ada adiknya Bu Kiki disini Adik kamu gede Iya, ini Kirana katanya adiknya Bu Kiki mirip banget Katanya gitu Enggak enge, pas dilihat di kamera kalau enggak salah masih pakai masker ya waktu itu Enggak enge juga Iya, betul-betul Enggak ya tahun-tahun inilah, tahun-tahun akhir ini Akhir-akhir tahun ajaran kemarin berarti ya Iya, waktu mulai masuk Apa namanya, udah mulai offline gitu ya, udah mulai luring Nah, mulai deh, oh iya bener Pas dilihat, oh iya ngajak Pertama kali ngeliat emang mengakui ya, bahwa mirip ya Iya, bener Iya, jadinya sempat yang, oh bingung juga Tindarin dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu Iya, dan teman-teman dengan kehadiran Kirana ini membuat Salah satu kodam saya semangat yaitu Bapak Rukaja Eh, siapa ya Rakuja Rukaja Rakuja Siapa itu Rakuja Bapak Rakuja, kesempatan Anda terbuka lagi Ya ampun, ya manggil ya, manggil kawanan Aduh kodam Aduh kodam ini ya Kalau dari Kirana sendiri, sejak kapan orang-orang bilang bahwa Kirana tuh mirip Bukiki? Gimana ya, awalnya itu kan kelas tujuh tuh emang jarang buka kamera juga sih Bukan di Mas Indonesia Ajis mau pelajaran gitu kan Oh, berarti ngebobak ya Ngebobak terus gitu Nah, terus awal-awal 50% masuk sekolah tuh Kayak lagi di pelajaran PAI, pandang gitu kan Oh, pandang lagi Yang menemukan kita ternyata pandang Bapak Anda, Anda dimension jangan lupa like and comment Aku pertemukannya ya, ini atas campur tangan Pak Andang Kemudian ditanyakan pas mau pulang sekolah Eh, kamu sebenarnya Bukiki bukan? Oh, bukan Kenapa gitu Pak? Asa mirip Berarti pandang yang pertama kali nge Betul Berarti sejak saat itu dibilang mirip Bukiki gitu ya Jadi pandangnya bilang ke Bukiki terus guru-guru jadi pandang nge Iya, dari pandangmu kayak gitu Oh, pantesan Si kembarnya berarti dari sejak angkatan, eh tabutajaran kemarin berarti ya Oke Berarti sebelumnya memang udah pernah diajar langsung sama Bukiki nih? Online doang Oh, online doang Jadi sekarang belum pernah diajar lagi oleh Bukiki ya? Pernah sih waktu lagi gantiin Budian Oh iya betul Budian Anda di-mention Ini kita kerja aja mentionin orang Biar banyak yang nonton Supaya rame Maklum dari kemarin, kamu nanya Sekhni Kalau mau mention orang itu berharap orang yang dimention nonton gitu ya Terus like, subscribe gitu kan Tau dong, ngerti dong, ngerti dong, gitu ya. Berarti waktu kelas 7, ketika diajar bu Kiki online, udah ngeh juga sih bahwa kiranya tuh mirip bu Kiki gitu. Awalnya sih kayak mirip bu Kiki gitu, kayak asal belum mirip-mirip banget gitu kan. Pas sama kamantai, iya kok, pas lagi ngacat di rumah kayak bu Kiki. Begitu ngacat, bayangan wajah bu Kiki muncul. Pas masuknya ke sekolah lagi, oh iya kok bisa mirip. Jadi mirip ya, jadi ngerasa mirip gitu ya. Berarti sebelumnya kan tadi disebutin kiranya itu adalah angkatan online. Berarti baru-baru akhir-akhir ini full kegiatan di sekolah. Gimana kegiatan sekolah selama tetap muka, seru nggak? Awalnya sih udah seru-seru gitu, cuman ya capek juga ada. Capek, kenapa tuh capek, bukannya seneng di sekolah. Kalo pagi-paginya mah seneng-seneng aja gitu. Cuman kalo udah jadi mulai sore gitu udah. Kalo abis asal nih, aduh capek banget pulang males. Diem sini juga enak gitu kan masih ada tahan gitu. Iya, iya, iya. Nah berkaitan dengan capek ini apakah di sini itu tugas gitu. Tugas dulu isinya gitu sehingga aduh capek nih. Capain tugas gitu ya. Gimana nih? Kalo tugas mah ya pasti udah jelas capek gitu. Kan aku doang capek kalo tugas. Sebenernya juga capek ya ngerasain ya. Apalagi kan sekarang udah ditambah kayak project kayak PJBL gitu lah. Betul, betul. Itu menghabiskan energi sekali. Betul, betul. Dengar dari temen-temen pernah ngeluh. Oh ini PJBL susah banget gini-gini gitu. Kadang-kadangnya nyampe malem sampai sore gitu. Rasa banget capeknya. Rasa kayak uh capek banget gitu. Keteteran gak sih? Keteteran gak sih dengan tugas sekolah? Lumayan. Keteteran ya lumayan ya. Nah sekarang mari kita tanyakan kepada yang memberikan tugas. Ini salah satunya yang banyak memberikan project gitu ya. Karena project seru tuh ada di bahasa Indonesia biasanya kan. Iya, iya, iya. Gimana nih kalo dari Bukiki sendiri? Kalau dari saya sebenarnya kalau project itu kan sebenarnya sih tujuannya sendiri kan untuk mengurangi sebenarnya ya. Oh. Karena kan dari PJBL itu ada beberapa mata pelajaran nih ya. Satu project berarti satu yang dikerjakan tapi untuk beberapa mata pelajaran gitu kan. Oh iya. Tujuan awalnya kan seperti itu. Sebenarnya untuk memudahkan siswa. Kemudian juga untuk memudahkan kolaborasi gitu ya antar mata pelajaran gitu ya. Betul, betul. Oh ternyata bahasa Indonesia masih bisa gabung nih sama PJOK gitu. Oh ternyata bahasa Indonesia bisa gabung juga sama PAI gitu ya. Wah ternyata bisa gitu ya ada-ada irisannya gitu. Colab gitu ya. Ya betul ada kolaborasinya. Tapi ya mungkin ketika ke anak gitu ya. Nah ini ya. Ke anak ternyata loh kok malah jadi kayak yang capek. Kalau refleksi juga kan ya setiap PJBL nih selalu ada refleksi kan ya di tiap projectnya. Pasti ada aja capek misalnya. Iya apa lah pokoknya si refleksi anak-anak tuh selalu ada yang mengeluh gitu ya. Mengeluhkan proyek yang dilaksanakan gitu. Ya mungkin kita harus lihat juga beban dari mata pelajaran lain gitu ya. Mata pelajaran yang selain PJBL ini mungkin ada juga tugas-tugas yang selain dari project gitu ya. Oh dia klarifikasi disini. Enggak apa murid juga tetap ada yang gak ngumpulin tugas. Oh gitu. Tugas langsung gitu ya. Baiklah baiklah. Berkaitan dengan tidak ngumpulin ini kenapa gitu Miss Gonis? Kita tanyakan coba. Ya kita tanyakan dulu ke murid kali ya. Kira-kira ini pernah gak sih nona-nuna tugas sampai gak ngumpulin gitu? Oh pernah. Tuhan bangga dia bilang. Tentu. Gak hanya di sekolah ini sepertinya. Sekolah lain juga banyak sih ya kayak gitu juga ya. Itu kenapa Kir? Ya apalagi lebih banyak muda tuh kalo lagi PJJ sih sebenernya. Oh pas lagi PJJ justru. Gimana kan dulu kayak pakai LFS gitu kan. Nah terus sekarang suka error karena internetnya juga error gitu kan. Nah terus pernah nih ngerjain tugas. Ternyata tuh udah telahnya cuma 5 hari. Dan aku punya hari kan. Wah telat dong. Telat satu hari. Terus pas itu linknya udah ditutup. Oh iya. Terus gimana? Selamat gak? Katanya aku tanya ke gurunya kan. Oh ini kok gak bisa dibuka. Ya kamu telat tunggu lagi di semester berikutnya. Ya. Kayak orang kuliah berarti ya. Kalau telat berarti dia ngulang di semester berikutnya. Oh my God. Ini boleh dispil gak pelajaran? Tadi bilangnya Bapak. Tadi bilangnya Bapak. Ada inisialnya ada Bapak. Pokoknya pelajaran ada di ampuh oleh Bapak ya. Bapak kalau Bapak. 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 Yang merasa Bapak Bapak. Kalau ibu saya sudah kebayang. Busi. Mention lagi. Mention lagi. Jangan lupa. Like and comment. Iya. Berarti kalau dari Kirana sebenarnya dari situ ya. Waktu PJJ gitu. Kalau sekarang tugas-tugasnya ada yang keteteran gak? Ada sih. Apalagi kadang aku berharap tuh kalau misal hari Minggu nih. Minggu kedepannya tuh kayak. Moga tugasnya beres di sekolah gitu. Jangan dibawa ke rumah gitu kan. Ada aja yang dibawa ke rumah gitu kan. Kenapa dibawa? Terus kata aku. Ya Allah kok ada lagi tugasnya? Tugas tuh beranak-pinak berarti ya. Terus tanya ke temen ini kayak gimana sih? Datanya kapan sih? Datanya besok. Ya Allah kok udah besok lagi nih. Beres aja. Tau-tau udah deadline ya Allah. Udah deadline lagi. Terus akhirnya. Terus ada lagi kerjaan lagi nih. Ini kan pas mau bagi rapotnya gitu kan. Terus ada tugas lagi terakhir kan. Ditanya. Kok pernah sibuk ngerjain tugas ini sih? Terus. Kok pernah sibuk ngerjain tugas ini? Iya datanya kemarin. Ya Allah kok mau. Jadi buru-buru bukan kan banget nih. Udah rusuh gitu. Cari Quran ini-ini gitu kan. Oh cari Quran. Tugas ada di Quran. Untung masih banyak kalau jadi telat-telat pareng gitu kan. Oh telat pareng. Jadi banyak kan yang telat dong? Iya. Telat berjamaah ya teman-teman. Datanya masih lama mungkin sesuai hari mata pelajarannya gitu. Ternyata kemarin datanya kayak langsung orang gitu. Panik langsung panik. Panik banget. Panik banget. Udah asal aja. Udah kerjain dulu. Kerjain dulu. Udah kumpulin udah. Akhirnya selamat tuh akhirnya tuh. Terus kumpulinnya yaudahlah gimana gurunya aja. Terserah pokoknya yang penting udah dikerjain gitu ya. Kalau dari yang Bukiki nih ketika melihat siswanya. Aduh ini si anak lama banget atau susah banget nih ngumpulin tugasnya. Perasaan Bukiki nih sebagai seorang guru yang memberikan tugas tersebut. Aduh keselak. Si Etta mananya. Si Etta gak ada si Etta. Ya ampuh. Bagaimana Mangga Bukiki? Ya kadang bikin aku kesel. Wajar ya kesel gitu ya. Wajar lah ya. Karena kan kalau guru sebenarnya udah ngukur gitu ya. Udah ngukur tugas ini. Oh kayaknya harusnya dalam waktu dua pekan itu sudah selesai gitu ya. Karena mungkin gak terlalu sulit gitu. Hanya mengisi LK saja gitu ya. Lembar kerja aja gitu. Tapi ternyata udah dua minggu kemudian tetep aja ada yang. Bu lupa gak kebawah. Lupa belum selesai. Lupa ini ya banyak-banyak lah ya. Banyak lupa banyak alasan ya. Ini anak muda tapi kok melupa gitu. Ciri-ciri ini. Jangan-jangan jompo sejak mini gitu. Jompo mungkin ya. Jadi kadang ya kesel juga ada. Cuman karena apa ya. Kalau guru mah ya sampai detik mau dibagi rapot juga kadang ya diterima gitu ya. Diterima. Baik sekali. Ya rata-rata guru kayak gitu. Ada usahanya gitu. Yang penting kan sebenarnya. Kalau untuk apa ya. Anak-anak itu yang penting ada usahanya gitu. Sebenarnya ya. Sebenarnya mau itu tugasnya bagus. Tugasnya jelek. Ya jelek lah ya. Kalau misalnya jelek pun. Pasti mau gak mau diterima gitu. Ya disesuaikan lah sama kondisi anaknya seperti apa kayak gitu. Nah itu temen-temen ya. Rata-rata guru di SMPHT masih menerima tugas anda. Detik-detik terakhir. Tapi saya tidak. Mohon maaf. Pengecualian ya. Tolong kayak gini pengecualian ya. Iya tapi emang perlu sih ya. Disiplin itu memang perlu gitu. Perlu. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai lah melebihi deadline. Karena kan kalau melebihi deadline berarti ada tugas selanjutnya yang menunggu gitu kan. Betul. Kayak tadi ya. Numpuk, 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 numpuk. Akhirnya beranak pinak. Iya bener. Beranak pinak begitu. Berkembang biak gitu. Tugas berkembang biak. Iya kayak gitu. Jadi apa ya kalau saran ibu sih ya sebagai guru untuk para siswa-siswi. Tolong dengarkan ya. Tolong dengarkan ya. Tolong dengarkan ya. Jadi manajemen waktunya ya mohon digunakan dengan baik begitu. Kalau misalnya ada tugas yang memang seharusnya bisa dikerjakan di sekolah. Ya kerjakanlah di sekolah. Seperti itu. Selesaikan nanti biar tadi ya di rumah tidak harus bawa. Boleh-oleh gitu ya. Boleh-oleh gitu. Kalau misalnya tugasnya memang ternyata di rumah harus dikerjakan di rumah. Coba di manajemen lagi waktunya. Apakah ini nanti di waktu-waktu sabtu minggu misalnya dikerjakannya gitu. Di sela-sela libur kalian mengerjakannya sehingga tidak menumpuk begitu. Karena kan tugas itu bukan dari satu mapel ya. Kalau guru kan ngerasanya cuma ngasih satu tugas. Tapi mungkin dari siswa ada beberapa mata pelajaran. Jadi ya kalian yang tahu loh sebenarnya sebanyak apa tugas kalian itu. Dan sebenarnya kalian sendirilah yang tahu harus memanajerial waktu pengerjaannya seperti apa. Itu teman-teman ya teman-teman remaja taklif. Pandai-pandai memanajerial waktu anda. Nah dari Kirana silahkan tumpahkan keresahanmu. Untuk guru-guru yang memberikan tugas. Silahkan Kirana. Gimana? Aku tuh kalau pengen sih nugas aja. Boleh aja dibawa ke rumah. Cuman ya beda kerjaan juga kan di rumah biar gak bosen juga. Tapi kalau udah sekali numpuk itu kan ya Allah malesnya. Nah ini orang ini kalau males udah gak mau ngerjain lagi kan. Iya. Sama. Apalagi kalau udah sampai ganggu hari Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu itu kan hari free banget buat aku kan. Itu kalau ada tugas itu kayak langsung bad mood banget itu ngerjain. Jadi udah males hidup kayak udah males banget. Kayak hari Jumat malam tuh udah beresin semua gitu. Cuman ya kadang tuh. Kadang tuh aku tuh suka pengen pulang sore dulu kan gitu. Biar sini dulu main bentar gitu sama temen-temen. Sampai rumah tuh kayak langsung ya Allah nugas lagi. Tadi kan sekolah tugas disini nugas lagi. Iya. Jadi aku lebih apa ya lebih milih buat ngerjain malam-malam aja sih. Jadi satu minggunya bisa free gitu. Berarti selesain di hari Jumat gitu ya. Di hari Jumat ya. Berarti itu ya temen-temen ya. Oke waktunya sudah habis. Ternyata Miss Donis. Tidak kerasa sekali. Sudah ini nih udah mengkat gitu ya. Kita minta satu closing statement ya. Ya boleh boleh. Dari Bu Kiki dulu mungkin. Mangga Bu Kiki. Oke kalau dari saya mengutip dari Hairil Anwar. Yes pantul. Bahasa Indonesia banget ya. Witis sekali. Jadi kalau kata Hairil Anwar itu kan kerja belum selesai. Belum apa-apa. Nah kalau kata Ibu tugas belum selesai belum apa-apa. Tugas belum selesai belum apa-apa. Iya betul. Jadi kan belum ngerjain. Nah kalau ada tugas kerjain. Ngerjain ya temen-temen ya. Kalau ada tugas ya. Kalau dari Kirana nih gimana nih. Kalau dari aku apa ya. Apa Cik. Jangan mabar sebelum ngerjain tugas. Jangan mabar sebelum ngerjain tugas. Tolong pasam ya jangan diajak mabar. Iya. Oh gitu ya. Pidi biasanya yang suka ngajak mabar tuh bukan saya. Oh Pidi juga nih. Suka ngajak mabar di Pidi ya. Iya yang Ki juga sih. Anda yang berinisial Ki. Jangan mau diajak mabar sama Pidi Nip. Betul betul betul. Oke waktunya sudah habis Miss Gonis. Terima kasih banyak buat Bu Kiki dan Kirana. Karena waktunya sudah habis kali ini. Ini makasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol tentang tugas sekolah gitu ya. Dan asal mulai menjadi si kembar. Si kembar. Kita tes dulu ya penutupannya ya. Betul 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 betul. Udah pada hafal belum nih ya. Silahkan Mba Sam. Silahkan apa nih? Silahkan ditutup. Oke kita closing ya. BTS. Lagi bete. DS-in aja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kembaran-kembaran lainnya.